Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kuliah kita ya Di bagian yang lalu kita sudah membahas Norm atau panjang vektor Dan juga urto normalitas ya Jadi vektor-vektor Di dalam suatu ruang vektor Yang berproduk skalar Nah sekarang kita akan Membahas ya Norm itu atau panjang vektor itu Yang ditentukan dari produk skalar Dan juga normalitas itu lebih lanjut Yang pertama kita akan membahas Sifat-sifat dari norm itu Jadi saya mulai saja Yang pertama misalkan Misalkan V Koma plus Koma F Koma ini Ini Suatu Ruang Berproduk skalar Berproduk skalar Ya Oke Ya tentu Dimensinya tidak Tidak harus finite Tapi ini Dimensi sembarang ya Oke saya tulis Berdimensi sembarang Ya artinya Ini adalah Ruang vektor V Yang disertai dengan Penjumlahan plus ini Lalu perkalian dengan skalar F Lalu Dengan produk skalar Yang setelah kita pilih ya Yang kita Yang dapat ditemukan di V itu Ya semacam ini Ya Nah seperti yang sudah kita Bahas di Pertemuan yang lalu Bahwa untuk setiap vektor V Anggota V Besar Menggunakan dengan adanya produk skalar itu Kita bisa menifisikan Panjang vektor Atau norma dari vektor Dan itu kita tulis seperti ini Jadi norma dari V itu Kita tulis seperti ini Dan ini dihitung Ya dari produk skalar itu Ya sebagai akar Produk skalar antara V dengan V Dengan dirinya sendiri Nah ini dijamin ada ya Akar yang dijamin ada Karena Produk skalar Antara V dengan V Seperti yang Diterlihat di dalam sifat-sifat Atau syarat-syarat Produk skalar itu Itu selalu lebih besar Atau sama dengan norma ya Maka akarnya selalu ada Oke Good Nah Apa namanya Kita akan tunjukkan bahwa Produk skalar ini Memenuhi beberapa sifat ya Jadi Sorry Apa namanya Norm Suatu vektor Itu memenuhi beberapa syarat Ya Jadi Yang pertama Jadi Saya tulis ya Panjang vektor Ya Konsep panjang vektor Ya Saya tulis gini ya Ini Atau Saya tulis pakai V Ya Untuk setiap V Anggota vektor V besar gitu ya Memenuhi beberapa syarat Ya Atau Memenuhi Memiliki ya Memiliki Beberapa sifat Ya Beberapa Sifat gitu ya Nah Tiga yang Saya sebutkan disini Jadi yang pertama Ya Bahwa Norm V Ya Itu selalu Lebih besar Atau sama dengan 0 Nah ini berlaku Untuk setiap V Anggota V besar Ya Kemudian Apa namanya Norm V Itu Sama dengan 0 Itu Itu jika Dan hanya Jika V itu adalah vektor 0 Ya Yang pertama ya Oke Kemudian yang kedua Yang kedua Norm V Dikalikan dengan Skalar alpha Ya Itu Sama dengan Nilai Atau modulus alpha Ya Dikalikan dengan Norm V itu Ya Dan ini berlaku Tentu saja Untuk setiap alpha Anggota F Ya Skalarnya Kemudian Juga untuk Setiap V Anggota V besar Ya Oke Jadi Artinya bahwa Panjang vektor V Dikalikan alpha Itu sama dengan Panjang vektor V Dikalikan Nilai mutlak Atau modulus Ya Dampil ini Lebih tepatnya modulus Apa namanya Alpha itu Oke Itu yang kedua Ya Kemudian yang ketiga Saya tulis disini Ketaksaman segitiga Ya Jadi Bahwa Ini Yang ketiga Ya Norm V Ditambah dengan V aksen Itu selalu Kurang dari Atau sama dengan Norm V Ya Ditambah dengan Norm V aksen Ya Jadi panjang V V plus V aksen Itu selalu Kurang dari Atau sama dengan Panjang vektor V Ditambah dengan Faktor Panjang vektor V aksen Ini berlaku untuk V Ya V aksen V Ya Anggota 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 V besar Ya Oke Ini sebagai Ketaksamaan segitiga Ya Ketaksamaan Segitiga Ya Jadi Menyatakan bahwa Panjang Apa namanya Jumlahan Jumlahan panjang Ya Dua Sisi segitiga Itu selalu Lebih besar Atau sama dengan Panjang sisi yang lain Ya Ini menyatakan itu Oke Saya akan coba Buktikan Satu persatu Ya Jadi Dari yang pertama Itu jelas ya Jadi Dengan definisi semacam itu Ya Yang pertama Ya Bahwa Ya Bahwa Norm V Itu Lebih besar Sama dengan Nol Telah Jelas ya Telah jelas Dari Definisi Ya Definisi Yakni bahwa Norm V Itu sama dengan Akar Produk skalar V Dengan V Gitu Ya Ini Tentu saya akan selalu Dibetar Sama dengan Nol Nah Yang kedua Ya Itu juga Jelas dari Apa namanya Sifat Atau Syarat ya Untuk produk skalar Itu Ya Jadi bahwa Apa namanya Norm V Sama dengan Nol Ya Jika dan Hanya jika V itu adalah Vektor 0 Ya Vektor 0 Itu Telah jelas Ya Telah jelas Dari Apa namanya Syarat 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 Kedua Ya Kedua Ya Dalam Definisi Dalam Definisi Produk skalar Ya Produk Skalar Ya Jadi anda lihat Bahwa Produk skalar Antara V dengan V Begitu ya Itu sama dengan Nol Jika dan hanya Jika V itu adalah Vektor 0 Ya Ternyata saja ini kan Sama dengan Norm kuadrat ya Jadi norm kuadrat V Sama dengan Nol Jika dan hanya Jika V itu adalah Vektor 0 Ya Sama saya mengatakan Bahwa Apa namanya Norm Vektor V Sama dengan Nol Jika dan hanya Jika V itu adalah Vektor 0 Ya Yang pertama Kemudian yang kedua Saya tulis disini Yang kedua Ya Nah Ini Ingat kembali Sifat Yang ketiga Ya Jadi Dari produk skalar itu Ya Jadi kalau kita Mau menuliskan Ya Bahwa Apa namanya Norm Alpha Dikalikan V Atau V dikalikan alpha Tentu Menurut definisi Ini sama dengan Akar Ya Produk skalar Antara Alpha Dengan V Dan alpha Dengan V Ya Ya Seperti itu Ya Nah itu Kemudian kalau Dihitung Tentu saya Menakar Ya Alpha itu keluar Asterik Ini dari kiri Jadi kastrik Sudah saya buktikan ya Jadi kalau skalar itu keluar Dari bagian kiri Suku kiri Apa namanya Faktor kiri Maka menjadi Konjur kompleks Lalu kalau keluar dari kanan Itu utuh Tidak berubah ya Ini V V Begitu Ya Tentu saya ini akan sama dengan Akar Ya ini Modulus alpha Dikuadratkan ya Lalu dikalikan dengan V V Nah ini otomatis akan sama dengan Alpha Dikalikan akar Ya Ini modus alpha ya Jadi maaf Jadi Modulus alpha Ya Dikalikan dengan Ini tadi ya Akar V V Dot V Ya ini tentu saya Sama dengan Modulus alpha Dikalikan norm V Ya ini tentu saya berlaku Untuk setiap Sebarang alpha Dan sebarang V tadi Oke Jadi itu membuktikan Apa namanya Watak yang Atau sifat yang kedua itu Ya Kemudian yang ketiga Ya Nah ini baru kita akan Melibatkan Apa yang sudah kita Peroleh ya Sebagai konsekuensi dari Apa namanya Teori maafitagoras Ya ini ketaksamaan Swartz ya Oke Kita mulai Menghitung ini Ya jadi Ini kita hitung Jadi menurut definisi itu Tentu saja Ini Apa namanya Norm V Ditambah dengan V aksen Ya Dikuadratkan Ini tentu saja Sama dengan Akar Produk skalar Antara V Ditambah dengan V aksen Ya Lalu Dikalikan dengan V Ya plus V aksen Ya karena Menurut definisi seperti itu ya Panjang Vektor V plus V aksen Dikuadratkan Itu sama dengan Produk skalar Antara V plus V aksen Dengan dirinya sendiri Nah Dengan menggunakan Sifat dari Produk skalar Yang sudah kita Apa Baik Di aksiuma Maupun Di Beberapa sifat Yang kita buktikan Ya Kita dapatkan ini Ini misalnya adalah V Dot V Gitu ya Lalu ditambah dengan V Ya Dot V aksen V aksen Ya Lalu Ditambah dengan Apa namanya V aksen Ya Dot V Gitu Yang terakhir Ini tadi Jadi Apa namanya Ya saya tulis ini aja ya Saya Tambah dengan Apa namanya V aksen Dot V aksen Ya Ya Jadi Bagian pertama ini Tentu bisa saya tulis Sebagai Norm Ya V Dikwadratkan Ya Kemudian bagiannya Ini Bisa saya tulis Seperti ini Ya V V aksen Ya Ditambah dengan Ini V Dot V aksen Asterik Gitu Ya Asterik Karena Dibalik gitu ya Nah Ditambah dengan Ini Jadi ditambah dengan Ini adalah Norm V aksen Dikwadratkan Gitu Nah ini tentu bisa ditulis Sebagai Apa namanya V Kwadrat Ditambah dengan Nah ini Ini bisa ditulis sebagai Dua kali bagian Real Dari produk skalar ini Ya V V aksen Ya Lalu Ditambah dengan Norm V Aksen Dikwadratkan Nah tentu saja ini Jadi Bagian real Itu Kurang dari Apa namanya Modulusnya ya Jadi Ini saya Boleh tulis Seperti Semua ini tadi Atau yang ini Ya Itu Kurang dari Atau sama dengan V Norm V Dikwadratkan Ditambah dengan Dua Dikalikan dengan Modulus dari Ini V V aksen Ya Ditambah dengan Norm V aksen Kwadrat Ya Kemudian Mengingat Ketaksamaan Swartz Ya Maka kita bisa menuliskan Bahwa Ya Sampai Saya tulis di sini ya Jadi Berdasarkan Ketaksamaan Swartz Yang sudah kita Buktikan Di bagian yang lalu Ya Maka Kemudian kita bisa Nuliskan bahwa Norm V Ditambah dengan V Aksen Kwadrat Ya Itu tentu Ya Bagian ini sendiri Yang Apa namanya Ruas kanan ini Ini juga kurang dari ini Makanya Ruas kiri juga Semakin kurang ya Jadi artinya ini Kurang dari Atau sama dengan Norm V Dikuadratkan Ditambah dengan 2 Dikalikan Ini Saya ganti Saya gunakan Ketaksamaan Swartz Itu Norm V Ya Dikalikan dengan Norm V Aksen Ya Masih ingat ya Ketaksamaan Swartz Nah ini ditambah dengan Norm V Aksen Dikuadratkan Gitu Ya Oke Ya Sehingga kemudian Dari sini kita dapatkan Bahwa Norm V Ditambah dengan Apa namanya V aksen Kuadrat Itu kurang dari Atau sama dengan Ini Jadi Norm V Ya Ditambah dengan Norm V aksen Ya Itu dikuadratkan Jadi ruas kanan Sama dengan itu Ya Oke Jadi disini Kemudian nampak jelas Bahwa Norm V Ditambah dengan V aksen Gitu Ya Itu kurang dari Atau sama dengan Akar dari ini Ya Jadi Norm V Ya Ditambah dengan Norm V aksen Ya Terbukti ya Jadi ini terbukti Untuk Apa namanya Bahwa Sifat yang ketiga itu Terbukti Nah ini Bahwa Apa Panjang Victor Yang diperoleh dari Produk Skalar Skalar itu benar-benar Memenuhi konsep Panjang Victor Apa namanya Yang formal itu Ya Yang sudah biasa Ya lazim digunakan Sudah saya setekankan kemarin Bahwa Panjang Victor Tidak harus diperoleh dari Produk Skalar Tapi karena kita Membicarakan suatu ruang Berproduk Skalar Maka di dalam ruang itu Ya Panjang Victor Harus dihitung Dari Apa namanya Produk Skalar itu Nah Panjang Victor Yang dihitung Dari Produk Skalar Itu ternyata Memenuhi Tiga sifat ini Ya Ternyata masih ada Sifat-sifat yang lain Ya Mungkin bisa Anda Apa namanya Cari Ya Di berbagai literatur Ya Anda pelajari Tapi yang paling penting Adalah Apa namanya Tiga sifat ini Oke Nah Kemudian Apa namanya Setelah kita Mempelajari Sifat-sifat Dari Apa Panjang Victor ini Dan juga kita sudah Mendefinisikan Panjang Victor Maka Konsepensi berikutnya Adalah bahwa Kita mempunyai Cara untuk Mendefinisikan Jarak Antara Lebih tepatnya Jarak antara Ujung Vector-vector itu Jadi kalau kita punya Sembarang dua buah Vector Maka jarak Antara ujung Vector itu Atau titik ya Vector-vector Dalam ruang itu Kan kemudian Di dalam ruang Vector itu Apa namanya Menuju satu titik ya Jadi jarak Antara dua titik ya Jadi artinya nanti Dengan adanya Konsep panjang Vector ini Kemudian kita bisa Mendefinisikan Atau menghitung Ya Atau membicarakan Jarak Antara dua titik Di dalam ruang itu Ya Kita Coba diskusikan Sebaliknya Sebaliknya ini Permisalannya Masih tadi ya Jadi Apa namanya Misalkan kita masih Punya ruang ini tadi Ruang Apa namanya V Disertai dengan Penjumlahan plus Ya Kemudian Ruang Vector V Disertai dengan Penjumlahan plus Kemudian Apa namanya Berkalian dengan Skalar F Ya Bisa komplek Bisa real Dan juga Produk skalar Yang seperti ini Ya Oke Ya Jadi Artinya misalkan Ini ruang Berproduk skalar Ya Ya dimensinya Sembarang ya Nah Tadi Bahwa Konsep Apa namanya Konsep Panjang Ya Itu berimplikasi Ke Konsep Jarak Ya Konsep Jarak Ya Jadi jarak itu Selalu Tentu saja Kalau di dalam kehidupan Kejarian Jarak itu selalu Berupa bilangan real Apa namanya Tidak negatif Dan itu terkait dengan Dua titik Di dalam ruang Ya Maka ini juga begitu Ya Jadi Bahwa untuk Setiap V Koma V aksen Anggota V Ya Maka Jarak Ya Jarak Antara Ya Antara V Baca titik V Titik V Dan V aksen Ya Di V Ya Adalah Ya Adalah Bilangan Ini Adalah Bilangan yang kita tulis sebagai V V V Komah V aksen Ya Boleh dibaca Jarak Antara V dan V aksen Atau jarak V dari V aksen Ya Jadi ini bisa juga dibaca Jarak V dari V aksen Nah ini Karena kita sudah memiliki konsep Panjang tadi Maka ini ditentukan dari Panjang itu Jadi ini adalah Panjang vektor Selisih V aksen Dan V itu Ya Saya rasa ini Bisa dipahami Seperti ini ya Jadi kalau saya punya Etik Apa namanya Dua buah Vektor Ini V Ya Ini vektor V aksen Begitu Nah Apa namanya Ini titik Ya Yang ditunjuk oleh Atau ujung dari V Ini Nah kemudian Apa namanya Tentu saja V V Apa namanya Aksen minus V Itu vektor yang ini Ya Jadi Ini adalah vektor V aksen Minus V Ya Nah panjang Jarak Titik V Dari V aksen Atau jarak Antara vektor V Dan V aksen Adalah panjang Vektor ini Ya Saya rasa Anda sudah Memahami ini ya Di dalam Apa namanya Konteks Vektor posisi Ya Jadi posisi relatif Titik V Dari V aksen Atau titik V aksen Dari titik V Nah panjang Apa namanya Posisi relatif itu Itulah yang disebut Sebagai jarak Antara kedua titik itu Saya rasa jelas ya Oke ini Nah kita tulis sebagai ini D V V aksen Nah Tentu saja Kemudian Dari sifat Atau Atau Beberapa sifat Konsep Panjang Vektor itu Kemudian kita bisa Apa namanya Mengetahui Sifat-sifat Dari Jarak Itu tadi ya Saya tulis ini ya Sifat-sifat Sifat Sifat Jarak Jarak itu Jarak itu Sering juga Ditulis Atau disebut Metrik Jadi kalau ada Istilah metrik Di dalam ruang Berproduk skalar Atau bernurma Ya Itu maksudnya Metrik Jarak dalam Pengertian semacam ini Ya Oke Good Nah Yang pertama Yang pertama Apa namanya Tentu saja Jarak Antara V Dan V aksen Gitu ya Atau jarak V dari V aksen Itu Lebih besar Atau sama dengan Nol Ya Kenapa Ya karena Ditentukan dari Ini tadi Norm tadi Jadi norm itu Norm apapun Vektor apapun Itu kan Lebih besar Atau sama dengan Nol Makanya Jarak ini Kita akan Didefinisikan dengan Norm Apa namanya Vektor Serisih itu tadi Maka Jarak pun Memiliki nilai Yang selalu Lebih besar Atau sama dengan Nol Nah Kemudian Jarak Antara V dan V aksen Nah ini Bentar ini Mestinya Harus dituliskan Ya jadi Ini untuk Setiap V V aksen Anggota V besar Nah Sifat berikutnya Bahwa Jarak Ya Jarak V Dari V aksen Itu sama dengan Nol Jika Dan hanya Jika Apa namanya V itu sama dengan V aksen Jadi Kedua titik itu Berimpit Ya Gitu ya Jadi Itu kira-kira Nah itu Saya rasa Mudah dipahami Ya Karena Kalau ini Jadi Norm Vektor itu Sama dengan Nol Jika Dan hanya Jika Vektor itu Vektor 0 Artinya Kalau ini Harus sama dengan Nol Maka V aksen Minus V Harus merupakan Vektor 0 Kalau itu Berlaku Maka V aksen Itu harus Sama dengan V Itu yang pertama Sambil saya Langsung Buktikan disitu Kemudian Yang kedua Bahwa Jarak Ya V Dari V aksen Itu sama dengan Jarak V aksen Dari V Gitu Ya Jadi ini juga berlaku Untuk setiap V V aksen Anggota V besar Ya Ini juga Dilihat disini Jadi Saya Bekutikan sekalian Disini Jadi Jarak Apa namanya V aksen Atau V dari V aksen Ya Itu berdefinisikan Ini ya Jadi ini sama dengan Norm Vektor V aksen Minus V Gitu Ya Nah Ini tentu saja Akan sama dengan Norm Min 1 Ya Min 1 Ya Dikalikan dengan V Minus V aksen Ya Jadi Ini saya keluarkan Minusnya ya Gitu Jadi Ini Oke Nah Berdasarkan sifat Norm tadi Jadi Norm Alpha V Sama dengan Modulus Ya Alpha Dikalikan Norm V Jadi ini sama dengan Modulus Dari Min 1 Itu Ya Dikalikan dengan Norm V Minus V aksen Ya Oke Dengan demikian Ini akan Modulus 1 Itu sama dengan Minus 1 Ya Itu 1 Sehingga kemudian Ini akan sama dengan Itu ya Norm V Minus V aksen Dan ini tentu sama dengan Jarak V aksen Dari V Gitu Ya Oke Saya rasa Jelas ya Itu Terbukti Semacam itu Ya Good Kemudian yang Yang ketiga Ini juga ketas Saman Sekitiga Ya Orang Juga ketas Saman Sekitiga Ya Ini bahwa Jarak V Dari V aksen Itu Kurang dari Atau sama dengan Ya Jarak Apa namanya V Dari V Double aksen Ditambah dengan Jarak V aksen Dari V double aksen Ya Nah ini berlaku Untuk setiap V V aksen V double aksen Anggota V besar Ya Gitu Nah Sehingga kemudian Tentu saja Kita bisa Buktikan ini Dari sifat ini tadi Ya Jadi kita lihat Atau saya Tulis disana saja Ya Lebih tonggar Kepatnya Ya Jadi Kalau saya tulis Jarak V Dari V aksen Ini adalah Ini Norm V aksen Minus V Gitu Ya Good Nah ini tentu saja Tetap akan sama dengan Ini Jadi V aksen Ini saya Kurangi dengan V double aksen Lalu Saya tambah dengan V double aksen Ya ini kan 0 ya Jadi enggak Enggak berubah Enggak berubah Minus V aksen Oh sorry Minus V Ya Ya Gitu Nah lalu Ini dipandang sebagai Sebuah vektor Ini dipandang sebagai Sebuah vektor Jadi ada jumlahan Dua vektor disitu Lalu kita terapkan Ketaksamaan segitiga Untuk norm itu Atau untuk panjang vektor itu Ya Jadi sekian itu Mestinya adalah Kurang dari Atau sama dengan Norm V aksen Minus V double aksen Itu Ya Kemudian ditambah dengan Norm V double aksen Minus V Ya Oke gitu ya Oke lalu Dengan gunakan sifat Norm tadi Maka kemudian ini Semua ini akan Apa namanya Ya Semua ini Yang sini Sama dengan Jarak Ya V V dari V double aksen Ya Kemudian ditambah dengan Jarak V Ini V aksen ya Jarak V Dari V double aksen Ya Ya terbukti Ya Jadi sifat ini Ya Oke Jadi itu Sifat-sifat dari Norm itu Ya Sorry Sifat-sifat dari Jarak ya Jadi konsepensi dari Norm Adalah definisi Jarak dan Dari Norm pula Karena jarak itu Ditentukan dari Norm Maka sifat-sifat Norm Itu kemudian Berimplikasi pada Sifat-sifat jarak Semacam ini Ya Oke Nah Kemudian setelah kita Apa namanya Mendapatkan Konsep Jarak Semacam ini Maka kemudian Yang bisa kita lakukan adalah Membicarakan Sebagai contoh ya Ini sebagai watak Topologis ya Itu adalah Apa Apa namanya Konvergensi Barisan Ya ini barisan Vektor-vektor yang ada Di ruang Berproduk skalar itu Ya Oke kita bahas Di sini ya Jadi Seterusnya kita akan Membahas Barisan ya Jadi saya tulis Mungkin judulnya Lebih baik adalah Ruang Hilbert ya Ruang Hilbert Ya untuk Mendefinisikan ruang Hilbert Kita butuh Membahas Apa namanya Barisan Barisan Ya barisan Vektor-vektor yang ada Di dalam ruang Hilbert itu Apa itu barisan Vektor-vektor yang ada Di ruang Hilbert Itu adalah sekumpulan Vektor-vektor Di dalam ruang Hilbert itu Yang kemudian Dilabeli Ya dengan Atau diurutkan Dengan label Berupa bilangan Asli misalnya Ya atau mungkin Bilangan bulat Yang penting Bilangan yang Countable gitu Ya Oke jadi Arti dari Sekali lagi ya Suatu barisan Ya suatu Barisan Ya Di Dalam Ruang Berproduk Ya Skalar Ya dalam Ini ruangnya adalah Jadi V Koma plus Koma F Ya Di ruang vektor Dengan penjumlahan plus Dan dengan perkalian skalar Dengan skalar F Dan produk skalar yang Dipilih adalah ini Ya Ya adalah Ya adalah Sekumpulan Vektor-vektor Yang diurutkan Dengan Melabelinya Ya dengan Bilangan asli Misalnya Ya Oke kita pilih aja Bilangan asli ya Sebenarnya juga bisa aja Bilangan cacah dan sebagainya ya Oke Jadi Adalah Sekumpulan Ya Sekumpulan Apa namanya Vektor-vektor Ya Vektor-vektor Ya Anggota Ya Anggota Apa namanya V Yang Diurutkan Ya Diurutkan Ya maksudnya Diurutkan ini artinya bahwa Vektor-vektor itu Kemudian dilabeli ya Jadi Ini berarti bahwa Apa namanya Bahwa Vektor-vektor itu Ya Vektor Vektor itu Ya Dilabeli Ya Dilabeli Dengan Bilangan Ya Bilangan asli Ya kita pakai bilangan asli Lihat aja ya Oke Bilangan-bilangan asli Ya Yang penting disini adalah Barisan-barisan yang Infinite Ya Jadi dalam ini kemudian Yang ditinjau adalah Barisan-barisan infinite Ya Yang Tidak ditinjau Atau tidak dipelajari Tidak ditinjau Adalah Barisan Infinite Infinite Artinya Sekumpulan vektor-vektor itu Jumlahnya infinite Jadi sekumpulan vektor-vektor Jumlahnya infinite Jadi sebagai contoh Misalnya kita bisa tuliskan Begini V1 V2 V3 Dan seterusnya Nah bisa juga Orang menurutnya Seperti ini Jadi VI Atau VN Lalu N itu Kita maksudkan Dari 1 Sampai dengan infinite 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Sampai dengan infinite Jadi barisan infinite Nah Untuk Dengan masing-masing VI Itu anggota V Maka disebut sebagai Barisan Apa namanya Infinite Ya Di dalam Ruang vektor itu tadi Ruang V tadi Gitu Ya Artinya bahwa Masing-masing Suku Ya Barisan itu Atau anggota barisan itu Adalah vektor-vektor Di 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 ruang V itu Ya Good Good Nah kemudian Dari sini Kemudian kita bisa Mendefinisikan beberapa Konsep tentang Terkait dengan barisan itu Jadi Saya mulai Misalnya dengan Konsep Bahwa Suatu barisan Infinite Di V itu Fundamental Ya Dari sini ya Suatu Barisan Ya Saya tulis ini V1 V2 V3 Dan seterusnya Di V Ya Dikatakan Fundamental Ya Apabila Ya Apabila Jarak Nah ini Jadi Pentingnya Konsep jarak itu Kemudian kita bisa Bicarakan Atau Mendefinisikan Konsep Apa namanya Barisan fundamental Semacam ini ya Jadi Sekali lagi Suatu barisan V1 V2 V3 Dan seterusnya Di V Itu dikatakan Fundamental Apabila Jarak V N Dari V M Itu Menuju 0 Jadi jarak Suku ke N Dan suku ke M Itu sama Dengan Apa namanya Menuju 0 Untuk Untuk N Dan M Yang Menuju 0 Menuju Infinite Maaf ya Ini artinya Artinya Bahwa Ini adalah Barisan yang Jarak suku-sukunya itu Semakin Sukunya itu Semakin jauh M Semakin besar Itu Semakin dekat Jadi jarak Suku-sukunya Semakin dekat Nah itu Yang disebut sebagai Apa namanya Barisan Fundamental Sekali lagi Suatu barisan Di V V1 V2 V3 Dan sebagainya Dikatakan Fundamental Itu apabila Jarak Antara Suku Ke N Dan suku Ke M Itu menuju 0 Untuk N Dan M Yang menuju Infinite Jadi semakin Jauh Semakin N M Menuju Infinite Maka jarak Antara VN Dan VM Itu semakin Dekat Semakin kecil Itu Konsep Barisan Fundamental Sering juga Bahwa barisan Apa namanya Fundamental Fundamental Itu juga Sering disebut Barisan Kausi Barisan Kausi Nanti kalau Ketemu Istilah Barisan Kausi Itu Barisan Fundamental Ini Saya tulis Kausi Oke Berikutnya Apa namanya Kita bahas Konvergensi Barisan Jadi Kapan Barisan Di dalam Ruang vektor Berproduk skala Itu Apa namanya Konvergen Ya Kita hapus Terlebih dahulu Setelah kita Definisikan Barisan Fundamental Kemudian kita Coba Definisikan Barisan Konvergen Suatu Barisan Ya Katakanlah V1 V2 V3 Gitu ya Dan Seterusnya Di V Barisan Di V Ruang Berproduk skalar Ya Itu Atau mungkin Lebih lengkapnya Di Ini ya Biar V Koma Plus Koma F Lalu Koma Ini Produk skalarnya Ya Di Dikatakan Dikatakan Konvergen Ya Konvergen Atau bahasanya Mengerucut Ya Mengerucut Ya Menuju Ya Menuju V Anggota V besar Apabila Ya Apabila Ini Sekali lagi Kita menggunakan Jarak Apabila Jarak Jarak Yang ditentukan Dari Produk skala Tadi Yang baru Kita bicarakan Jarak VN Dari V Itu Menuju 0 Ya Untuk N Yang Menuju Ke Infinite Ya Kalau tadi Semakin Apa N dan M Itu menuju Infinite Maka jarak Antara VN Dan VM Itu menuju 0 Kalau ini Enggak Jadi V nya Fix V itu Fix Jarak VN Suku-suku Itu Dari V Itu Menuju 0 Untuk Suku-suku Yang Jauh Jadi untuk N Menuju Infinite Gitu Ya Oke Itu Apa Namanya Yang disebut Sebagai Barisan Yang Apa Namanya Mengrucut Atau Convergen Nah Satu Hal Yang penting Yang mungkin Untuk Latihan Bagi Anda Sekalian Menggunakan Sifat-sifat Dari Jarak Tadi Silahkan Digunakan Yang Pertama Jadi Sifat Yang Pertama Jadi Sifat-sifat Jadi Yang Pertama Ya Apa Namanya Jika Suatu Oke Sebelumnya Jadi Nanti Titik Vektor V Vektor V Dalam Hal ini Disebut Ya Disebut Apa Limit Ya Bagi Barisan Itu Jadi Saya Hapus Dulu Kelupaan Tadi Jadi Vektor V Disebut Limit Ya Bagi Barisan Barisan Yang Convergen Itu Oke Nah Sekarang Baru Kita Bicarakan Sifat-sifat Barisan Sifat-sifat Jadi Yang Yang Pertama Limit Suatu Barisan Ya Suatu Barisan Yang Convergen Ya Suatu Barisan Barisan Yang Convergen Di Di Suatu Ruang Berproduk Skalar 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 Adalah Tunggal Artinya Bahwa Kalau Suatu Barisan Itu Diketahui Convergen Menuju Ke Suatu Limit Maka Limitnya Hanya Satu Tidak Mungkin Convergen Menuju Dua Limit Jadi Satu Nah Ini Silahkan Dibuktikan Jadi Untuk Buktikan Ini Harus Di Implementasikan Ketak Samaan Sekitiga Tadi Untuk Buktikan Ini Kemudian Yang Kedua Secara Juga Penting Juga Bisa Dibuktikan Dengan Ketak Samaan Sekitiga Itu Yang Kedua Barisan Sorry Suatu Barisan Suatu Barisan Yang Convergen Yang Convergen Di Suatu Ruang Berproduk Skalar Ya Eh Pasti Ya Merupakan Barisan Fundamental Ya Jadi Bahwa Suatu Barisan Itu Fundamental Merupakan Syarat Perlu Ya Syarat Perlu Bagi Barisan Itu Convergen Ya Jika Suatu Barisan Itu Convergen Maka Barisan Itu Fundamental Yang Ketak Semacam Itu Ya Jadi Saya Mengatakan Gini Ya Jika Suatu Barisan Ya Di Ruang Ber Produk Ya Skalar Convergen Ya Convergen Maka Barisan Itu Fundamental Ya Sifat Ini Umum Ya Jadi Tetapi Ada Beberapa Ruang Berproduk Skalar Yang Sedemikian Rupa Sehingga Apa Namanya Barisan Yang Fundamental Itu Sekaligus Merupakan Barisan Yang Convergen Jadi Tergantung Dari Ruang Berproduk Skalar Yang Kita Bicarakan Ya Jadi Selalu Secara Umum Memang Bahwa Jika Suatu Barisan Di Dalam Suatu Ruang Berproduk Skalar Itu Convergen Maka Barisan Itu Fundamental Tetapi Tidak Sebaliknya Nah Berlaku Sebaliknya Itu Kalau Ruang Yang Kita Apa Namanya Bicarakan Itu Apa Namanya Memiliki Sifat-sifat Tentu Itu Ruang-ruang Tentu Saja Nah Ruang Yang Sedemir Sehingga Barisan Fundamental Itu Convergen Ya Itu Disebut Sebagai Ruang Hilbert Jadi Ruang Berproduk Sedemir Rupa Sehingga Setiap Barisan Yang Fundamental Itu Juga Merupakan Barisan Yang Convergen Itu Disebut Sebagai Ruang Hilbert Nah Saya Tuliskan Disini Ya Ini Penting Definisi Ya Suatu Ruang Ya Ber Produk Skalar Ya Sedemikian Ya Sedemikian Sehingga Ya Setiap Barisan Ya Fundamental Ya Fundamental Merupakan Merupakan Barisan Yang Convergen Ya Saya lanjutkan disini Disebut Ruang Hilbert Ya Ya Disebut Ya Ruang Hilbert Ya Jelas ya Saya rasa Jadi Kalau Anda Berhadapan dengan Ruang Berproduk Skalar Dan Anda Cek Satu persatu Bahwa Semua Barisan Fundamental Disitu Adalah Barisan Yang Convergen Ya Maka Itu adalah Ruang Hilbert Nah Kabar Gembiranya Adalah bahwa Kalau kita Menyai Suatu Ruang Berproduk Skalar Ya Secara Umum Kita Bisa Menyempurnakan Ya Meskipun Itu Bukan Ruang Hilbert Kita Bisa Menyempurnakan Ruang Itu Menjadi Ruang Hilbert Jadi Saya tulis Disini Ya Ini Dalam Suatu Teorema Tapi Tidak Saya tulis Secara formal Untuk Setiap Ruang Atau Setiap Ruang Berproduk Skalar Setiap Ruang Ya Berproduk Skalar Ya Dapat Istilah saya Ini Disempurnakan Ya Dapat Dapat Disempurnakan Ya Jadi Ini Mungkin Ada Baiknya Kalau Saya tulis Sekalian Apa Namanya Ini Pakai H Pakai H Aksen Misalnya Jadi H Aksen Jadi Ruang Berproduk Skalar Itu Mungkin Sekalian Jadi Ditulis Begini Plus Koma F Lalu Dengan Produk Skalarnya Ini Aksen Produk Skalarnya Pakai Aksen Jadi Setiap Ruang Berproduk Skalar Ini H itu Aksen Faktor Dengan Penjumlahan Plus Dengan Perkalian Dengan Skalar F Lalu Produk Skalarnya Ini Dapat Disempurnakan Menjadi Ruang Gilbert Ruang Gilbert Saya tulis Ini Pakai H H Lalu Penjumlahannya Ini Lalu Produk Di Atas Dengan Perkalian Dengan Skalar F Lalu Ini Produk Selarnya Ini Sedemikian Sehingga H Aksen Itu Ada Di Dalam H Ya Di Dalam H Dan Ya H Aksen Ini Pakai Ini Dan H Aksen Itu Mendominasi H Mendominasi H Ya Dan Ya Serta Ya Serta Ini Jadi Produk Skalar Antara Apa Namanya Katakanlah Saya pakai H Ya Kemudian Ya H Aksen Aksen Ya Menurut Ini Aksen Itu Sama Dengan Produk Skalar Antara H Aksen H Aksen Tapi Di Ini Jadi Untuk Setiap H Komah H Aksen Di H Aksen Ya Ini H Aksen Satu Dua Aja Oke Mungkin Atau K H Aksen Ini K Saja K Kemudian Ini H Aksen Ini K K Aksen Ini K Aksen Ini H Aksen Jadi Artinya Bahwa Produk Skalar Di H Aksen Itu Sama Saja Produk Skalar Di H Artinya Kalau Kita Ambil Sembarang Angkuta H Dua Angkuta H Aksen Maka Produk Skalar Di H Aksen Itu Nilainya Sama Dengan Produk Skalar Yang Dihitung Menurut Produk Skalar Di H Tadi Dan Mendominasi Ini Penting Jadi Istilah Mendominasi Ini Penting Artinya Bahwa Apa Namanya Kalau Kita Ambil Lingkungan Di Sekitar Angkuta H Aksen Sorry Sekitar H Angkuta H Maka Selalu Ditemukan Angkuta H Aksen Di Sama Jadi Ini Situasinya Seperti Kalau Kita Bicara Bilangan Real Jadi Bilangan Real Itu Adalah H Itu Lalu H Aksen Itu Adalah Bilangan Hibunan Bilangan Apa Namanya Rasional Jadi Kalau Kita Mengambil Sembarang Bilangan Real Lalu Kemudian Kita Apa Namanya Perhatikan Sembarang Apa Interval Terbuka Yang Memuat Bilangan Real Itu Maka Di Dalam Interval Terbuka Itu Akan Kita Temukan Sekian Banyak Apa Namanya Bilangan Bilangan Rasional Betapapun Interval Itu Cukup Kecil Selalu Ada Bilangan Rasional Disitu Nah Situasinya Seperti Itu Mendominasi Dalam Pengertian Semacam Itu Jadi Bahwa H Aksen Mendominasi H Jadi Di Setiap H Anggota H Maka Ditemukan Anggota H Aksen Disitu Di Lingkungan Itu Di Kampar Gimana Semacam Itu Nah Mungkin Ada Baiknya Kalau Kemudian Kita Bicarakan Beber Contoh Dan Kebetulan Memang Agak Susah Sulit Untuk Membahasnya Dengan Secara Apa Namanya Cepat Itu Sehingga Apa Yang Bisa Kita Lakukan Tanpa Bukti Anda Bisa Menerima Dan Bukti Terkait Dengan Masalah Fakta Ini Bisa Anda Cari Di Berbagai Literatur Oke Contoh Contoh Ini Contoh Pertama Jadi Contoh Pertama Jadi Ruang Ini Jadi Yang Pertama A Ruang Yang Pernah Kita Bicarakan Misalnya Ruang Ini Berproduk Skalar Ini Apa Namanya L Kuadrat Dengan Penjumlahan Persuku Untuk Baris Yang Beranggutakan Barisan Barisan Yang Square Sama Bel Itu Dibuka Kembali Dilihat Kembali Apa Namanya Bagian Sebelumnya Jadi Ini Kompleks Skalar Itu Kompleks Lalu Dengan Produk Skalar Yang Sudah Kita Bicarakan Sebelumnya Ini Merupakan Ruang Hilbert Merupakan Ruang Hilbert Artinya Bahwa Setiap Barisan Yang Fundamental Di Ruang Itu Merupakan Barisan Yang Convergen Artinya Convergen Menuju Titik Menuju Anggota Ruang Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua B Tentu Saja Ini Bisa Dicek Apa Namanya Ruang Ya C N Pangkat N Dengan Penjumlahan Dan Perkalian Dengan Skalar C Kita Sudah Bicarakan Lalu Produk Skalar Sudah Kita Bicarakan Saya Tulis Gini Aja Ini Juga Merupakan Merupakan Ruang Hilbert Hilbert Oke Nah Kalau Yang Ini Berdimensi Infinite Satu Sekalian Ber Dimensi Infinite Kompleks Merupakan Ruang Hilbert Yang Kompleks Dan Berdimensi Infinite Dan Kompleks Ya Jelas ya Karena Apa Namanya Skalarnya Kompleks Hilbert Kompleks Kompleks Ya Berdimensi N Ya Berdimensi N Oke Yang Terakhir C Ya Ruang Ya Kemarin Kita Tulis C Si Gitu ya C Si RC RC Kemudian Yang Beranggutakan Semua Fungsi Kompleks Dengan Variable Real Yang Square Integrable Ya Disertai Dengan Penjumlahan Fungsi Dan Perkalian Dengan Skalar C Ya Dan Produk Skalar Yang Sudah Kita Tentukan Dalam Integral Bukan Ruang Hilbert Ya Oke Di dalam proses Penyempurnaan Ini Tadi Maka Yang Dilakukan Adalah Tidak Sederhana Jadi Misalnya Orang Sedikit Memodifikasi Perkalian Asil Kali Skalar Itu Juga Orang Memodifikasi Anggota Ruang Itu Dengan Menambahkan Menambahkan Beberapa Unsur Disitu Sehingga Kemudian Diperoleh Ruang H Itu Maka Disini Juga Begitu Jadi Orang Kemudian Bisa Menyempurnakan Ruang Ini CRC Itu CSIRC Itu Itu Bukan Ruang Apa Namanya Hilbert Tapi Kemudian Orang Menyempurnakan Ruang Itu Sehingga Nanti Diperoleh Ruang Hilbert Yang Sering Disebut Sebagai Ini Ruang Lalu Disini Kemudian Integral Yang Digunakan Untuk Mendefinisikan Apa Namanya Hasil Kali Skalar Itu Harus Diganti Mulanya Dari Integral Riman Kemudian Itu Diganti Dengan Integral Lebeh Baru Kemudian Kita Dapatkan Ruang Jadi Integral Lebeh Terkait Dengan Suatu Ukuran Biasanya Penulisan Ruang Sebagai Penyempurnaan Ruang Hilbert Sebagai Penyempurnaan Bagi Ruang CSIRC Itu Adalah Ditulis Ukurannya Disini Biasanya Urang Untuk Ukuran Lebeh Ditulis L DL Jadi Himpunan Yang Beranggutakan Semua Fungsi Yang Square Integrable Kompleks Berdomen DR Yang Artinya Square Integrable Menurut Integral Lebeh Itu Ya Tapi Yang penting Adalah Bahwa Himpunan Ini Fungsi Fungsi Continue Yang Square Integrable Di Anggota CRC Itu Mendominasi Ini Ya Mendominasi Maka Nanti Dalam Perhitungan Itu Orang Selalu Menggunakan Anggota Anggota Ini Jadi Meskipun Perhitungannya Di L Kuadrat Ini Tetapi Yang Dihitung Selalu Ini Jadi Seperti Anda Kalau Menghitung Bilangan Real Jadi Kalau Memasukkan Bilangan Real Ke Dalam Apa Namanya Apa Fungsi Misalnya Itu Selalu Yang Kita Masukkan Bilangan Rasional Jadi Meskipun Anda Misalnya Masukkan Nilai P P Itu Bilangan Irrasional Tapi Kalau Anda Menghitung Dengan Nilai P Yang Anda Masukkan Selalu Bilangan Rasional Sesungguhnya Karena Karena Anda Tidak 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 Pernah Menuliskan Bilangan B Itu Secara Seutuhnya Itu Hal Penting Jadi Bahwa H Aksen Atau CSIRC Itu Mendominasi L Kuadrat RC Itu Karena Berimplikasi Bahwa Di dalam Berbagai Perhitungan Yang Anda Masukkan Dalam Perhitungan Adalah Anggota CSIRC Ya Itu Kira-kira Good Nah Itu Contoh Ya Dan Kita Sudah Sampai Kepada Konsep Ruang Hilbert Nah Kemudian Kita Akan Membahas Berikutnya Sepertinya Harus Kita Hapus Terlebih Hulu Ya Ya Selanjutnya Kita Kembali Ke Ortonormalitas Ya Oke Yang pertama Saya buka Dengan Proposisi Proposisi Sisi Seperti Misalkan Misalkan Apa Namanya V Coma Plus Coma F Coma Ini Suatu Ruang Ber Produk Skalar Ya Oke Nah Suatu Barisan Suatu Himpunan Suatu Himpunan Yang Ortogonal 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 Ya Otomatis Demikian Juga Yang Ortonormal Ya Ortonormal Karena Yang Ortonormal Itu Adalah Yang Juga Ortogonal Jadi Produk Skalar Suatu Himpunan Yang Ortogonal Ya Di V Itu Ya Merupakan Himpunan Ya Merupakan Himpunan Yang Bebas Linier Ya Ya Jadi Himpunan Yang Ortogonal Ortogonal Ya Itu Di Suatu Ruang Vektor Berproduk Skalar V Itu Merupakan Himpunan Yang Ortonormal Jadi Artinya Kalau Anda Menemukan Suatu Himpunan Yang Ortonormal Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Himpunan Itu Merupakan Himpunan Yang Bebas Linier Ya Gitu Ya Kira-kira Nah Buktinya Di Sini Jadi Bukti Ya Bukti Misalkan Ya Misalkan Ini V1 V2 V3 Ya Kita Tinjau Yang Vnet Dulu Ya Dan Sampai Dengan Vn Itu Himpunan Yang Ortogonal Ya Himpunan Yang Ortogonal Ya Di Ruang V itu Ya Kemudian Tentu Saja Seperti Prosedur Kita Apa Namanya Pernah Kita Lakukan Yang Selalu Kita Lakukan Untuk Menurutkan Bahwa Suatu Himpunan Vektor Vektor Itu Himpunan Yang Bebas Linier Maka Vektor Vektor Itu Dimasukkan Kedalam Set Kita Susun Suatu Persamaan Yang Nanti Menentukan Koficien Kombinasi Linier Yang Diperlukan Untuk Vektor Vektor Itu Maksudnya Adalah Kita Harus Masukkan Menyusun Persamaan Dari Dari Vektor Vektor Itu Alpha 1 Dikalikan V1 Alpha 1 Itu Skalar Yang Dicari Ditambah Dengan Alpha 2 V2 Ditambah Alpha 3 V3 Tambah Terus Nanti Sampai Dengan Alpha N VN Dan Ini Tentu Bisa Ditulis Sebagai Sigma I Dari 1 Sampai Dengan N Alpha I VI Dan Ini Harus Sama Dengan Teta Jadi Dalam hal ini V1 V2 VN Itu Diketahui Yang Tidak Diketahui Adalah Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 Dan Sama Alpha N Nah Himpunan Ini Dikatakan Bebas Linear Apabila Persamaan Ini Memberi Solusi Kita Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 Dan Sama Alpha N Itu Semuanya Nol Nah Itu Yang Kita Buktikan Nah Untuk Buktikan Itu Kita Mulai Menunjukkan Alpha 1 Itu Sama Dengan Nol Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Mengambil Hasil Kali Skalar Kedua Ruas Itu Dengan V1 Sehingga Kemudian Kita Harus Mendapatkan Disini Jadi Kalau V1 Dengan Alpha 1 V1 Ditambah Alpha 2 V2 Ditambah Sama Dengan Alpha N VN Nah Ini Harus Sama Dengan Produk Skalar Antara Apa Namanya V1 Dengan Vektor Nol Dan Dan Itu Tentu Harus Sama Dengan Nol Jadi Produk Skalar Antara Vektor Apapun Dengan Vektor Nol Itu Nol Nah Ini Bisa Dihitung Misalnya Produk Skalar Antara V1 Dengan Alpha V1 Ditambah Dengan Produk Skalar Antara V1 Dengan Alpha 2 V2 Terus Jadi Produk Skalar Antara V1 Dengan Alpha 3 V3 Dan Seterusnya Ujungnya Produk Skalar Antara V1 Dengan Alpha N VN Dan Ini Sama Dengan Nol Nah Ini Alfanya Keluar Jadi Dapatkan Alpha Dikalikan V1 V1 Ditambah Dengan Alpha 2 Dikalikan V1 V2 Ditambah Terus Alpha N Dikalikan Dengan V1 VN Dan Ini Sama Dengan Nol Nah Ingat Bahwa Himpunan Ini Himpunan Yang Ortogonal Ataupun Ortogonal Artinya Apa Ya Tentu V1 Dan V2 Itu Saling Tidak Lurus Atau Ortogonal Demikian V1 Dengan V3 Dan Seterusnya Jadi Suku 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 Lenyap Suku Suku Lenyap Terakhir Bahwa Alpha Itu Sama Dengan Produk Skalar Antara V1 Dan V1 Gitu Ya Dan Ini Sama Dengan Nol Nah Karena V1 Itu Tidak Karena Ini Alpha 1 Ya Sari Alpha 1 Karena Apa Namanya V1 Bukan Vektor Nol Ya Maka Tentu Akibatnya Ini Alpha 1 Sama Dengan Nol Ya Nah Kalau Kemudian Anda Menghitung Mengambil Dot Produk Ya Atau Sekali Skalar Persamaan Ini Dengan V2 Ya Maka Akan Dapatkan Ini Alpha 2 V2 V2 Begitu Ya Dan Dengan Alasan Yang Sama Bahwa V2 Itu Tidak Sama Dengan Nol Jadi Karena Dengan Alasan Yang Sama V2 Tidak Sama Dengan Nol Maka Didapat Bahwa Alpha 2 Sama Dengan 0 Nah Ini Bisa Dilanjutkan Sampai Dengan Yang Terakhir Alpha N Itu Sama Dengan 0 Itu Menusukan Bahwa Suatu Himpunan Yang Bebas Linier Sorry Himpunan Yang Ortonormal Atau Ortonormal Itu Merupakan Himpunan Yang Bebas Linier Nah Anda Juga Bisa Beritikan Kasus Untuk Himpunan Yang Jumlahnya Infinite Jadi Jumlah Akutannya Infinite Ini Saya Bicarakan Yang Infinite Silahkan Digunakan Untuk Latihan Pemuktian Jadi Himpunan Artinya Bahwa Sembarang Himpunan Yang Ortonormal Baik Finite Momen Infinite Itu Merupakan Himpunan Yang Bebas Linier Demikian Juga Himpunan Yang Ortogonal Jadi Oke Itu Yang Pertama Jadi Sekali Bahwa Himpunan Yang Ortogonal Demikian Juga Yang Ortonormal Itu Merupakan Himpunan Yang Bebas Linier Nah Kemudian Sekarang Kita Apa Namanya Mendefinisikan Apa Namanya Tentang Himpunan Ortonormal Yang Yang Maksimal Jadi Saya Tulis Disini Definisi Jadi Sekali lagi Misalkan Misalkan V Goma Plus Goma F Goma Ini Ruang Hilbert Suatu Ruang Hilbert Sekarang Kita Sebenarnya Ini Tadi Berlaku Ruang Hilbert Maaf Ruang Hilbert Sekarang Kita Pakai Ruang Hilbert Ruang Hilbert Suatu Himpunan Suatu Himpunan V V1 V2 Dan Selepas Ya Apa Ya Oke Ini Jadi Kita Batasi Saja Apa Namanya Karena Kalau Dimensi Ruang Hilbert Itu V Net Dan Kemudian Kita Mendapatkan Suatu Himpunan Yang Ortonormal Dengan Jumlah Anggutanya Sama Dengan Dimensi Ruang Hilbert Itu Yang Venet Itu Otomatis Karena Himpunan Ortonormal Itu Tadi Merupakan Himpunan Yang Bebas Sinir Maka Himpunan Ortonormal Itu Otomatis Merupakan Basis Bagi Basis Ortonormal Bagi Ruang Hilbert Itu Ya Atau Basis Karena Ortonormal Biasanya Orang Mimpin Sebagai Basis Ortonormal Dalam Ruang Hilbert Itu Nah Oleh Karena Itu Kita Batasi Aja Sekarang Pencaraan Untuk Ruang Hilbert Yang Berdimensi Infinite Ya Oke Jadi Suatu Ruang Hilbert Berdimensi Infinite Ya Berdimensi Infinite Gitu Oke Suatu Himpunan Ortonormal Ya Suatu Himpunan Ortonormal Ya Katakanlah V1 V2 V3 Dan Selanjutnya Begitu ya Disebut Suatu Himpunan Ortonormal Yang maksimal Maksimal Ya Apabila Ya Himpunan Itu Ya Himpunan Ortonormal Itu Ya Tidak Dimuat Di Dalam Ya Himpunan Himpunan Ortonormal Yang lain Ya Artinya Kita Tidak Mungkin Menemukan Himpunan Ortonormal Yang memuat Himpunan Itu Yaitu Maksimal Himpunan Ortonormal Ini Merupakan Himpunan Ortonormal Yang maksimal Di Ruang Hilbert Itu Nah Pertanyaan Sekarang Di bagian Yang lain Sudah Kita Bicarakan Bahwa Dalam Suatu Ruang Vektor Suatu Himpunan Bebas Linier Yang Maksimal Itu Merupakan Basis Di Ruang Vektor Itu Nah Bahwa Himpunan Ortonormal Yang maksimal Itu Akan Berperan Sebagai Basis Ya Akan Tetapi Pertanyaan Yang menarik Adalah Apakah Kalau Jika Suatu Himpunan Ortonormal Itu Maksimal Apakah Kemudian Sebagai Himpunan Yang Bebas Linier Juga Maksimal Itu Pertanyaan Yang harus Dijawab Terlebih Dahulu Jadi Akan Saya Wujudkan Dalam Bentuk Suatu Proposisi Suatu Proposisi Intinya Nanti Akan Kita Buktikan Bahwa Suatu Himpunan Ortonormal Yang maksimal Itu Sekaligus Merupakan Himpunan Bebas Linier Yang maksimal Suatu Himpunan Ortonormal Yang Maksimal Gitu Ya Dalam Suatu Ruang Hilbert Merupakan Himpunan Ya Merupakan Suatu Ya Himpunan Yang Himpunan Bebas Linier Himpunan Bebas Linier Yang Yang Maksimal Ya Sekali lagi Suatu Himpunan Ortonormal Yang maksimal Dalam Suatu Ruang Hilbert Ya Merupakan Suatu Himpunan Bebas Linier Yang Maksimal Nah Kita Kita Buktikan Apa Namanya Pernyataan Ini Ya Oke Jadi Disini Ya Bukti Ya Misalkan Misalkan V1 V2 V3 Dan Selanjutnya Gitu ya Itu Suatu Ya Himpunan Suatu Himpunan Apa Namanya Ortonormal Ya Ortonormal Yang Maksimal Ya Dalam Suatu Ruang Hilbert Ya Kalau Saya Tulis Disini Ya Suatu Himpunan Ortonormal Yang Maksimal Di Dalam Suatu Ruang Hilbert Ya Oke Ya Seperti ya Katakanlah Ini tadi H Kemudian Apa Namanya Plus Koma C Koma F Koma F Koma Ini Tadi Produk Skalarnya Ya Nah Kemudian Kita Andekan Bahwa Himpunan Ortonormal Yang Maksimal Itu Ya Itu Berada Di Dalam Suatu Himpunan Yang Bebas Linier Gitu Ya Jadi Misalkan Ya Misalkan Nah Pakai Andekan Ya Karena Beda Ya Istilahnya Andekan Ya Bahwa ini V1 V2 V3 Dan Selanjutnya Itu Apa Namanya Atau Ini Bentar Jadi Andekan U1 Ya V1 V2 Ya Dan selanjutnya Itu Suatu Himpunan Ya Yang Bebas Linier Ya Dengan V1 V2 Dan selanjutnya Itu Tidak lain Vektor Vektor Yang ada Di Himpunan Tadi Ya Ya Itu Artinya Bahwa Apa Namanya Himpunan Tadi Ortonomal Yang maksimal Itu V1 V2 V3 Dan Selanjutnya Ya Itu Ada Di Dalam Himpunan Ini Tadi Gitu Ya U Lalu V1 V2 V3 Dan Ya Jadi Karena Ini Bebas Linier Maka Kita Bisa Mengkonstruksi Suatu Vektor Lain Saya Tulis Sebagai V Kita Definisikan Sebagai Ini Jadi V itu Kita Definisikan Sebagai Apa Namanya U Itu Lalu Saya Kurangi Dengan Sigma Ya I Dari Satu Sampai Dengan Infinite Lalu Produk Skalar Antara VI Dengan Apa Namanya U Itu Lalu Saya Kalikan Dengan VI Ya Ya Jadi Hal ini Mungkin Ya Karena Ini Bebas Linier Sehingga Karena Ini Bebas Linier Maka Apa Namanya U Dikurangi Dengan Ini Ya Bahwa Oke Seandainya U Itu Apa Namanya Seandainya Tidak Bebas Linier Misalnya Maka U Bisa Dinyatakan Sebagai V1 V2 Dan Sebenarnya Bahwa Ini Bisa Diganti Dengan Pernyataan Tergantung Pada V1 V2 Dan Sehingga Keserak Seluruhan Akhirnya Apa Namanya Bisa Ditu Bahwa V itu Merupakan Kombinasi Linier Atas V1 V2 Dan Tapi Karena Ini Tadi Diannekan Sebagai Apa Namanya Himpunan Yang Bebas Linier Maka Kemudian Dari Himpunan Yang Bebas Linier Itu Kita Bisa Mengkonstruksi Suatu Vektor V Yang Tidak Sama Dengan Nol Tidak Sama Dengan Nol Sedemir Vektor V Itu Serisi Ini Tadi Good Itu Nah Kemudian Apa Namanya Kalau Kita Ambil Apa Namanya Hasil Kali Skalar Antara V Itu Dengan Sembarang V J Misalnya Oke Dengan V Itu Misalnya Hasilnya Apa Kita Dapatkan Ini Jadi Kita Dapatkan Bahwa Ini Akan Sama Dengan Produk Skalar Antara V C Dengan U Lalu Dikurangi Dengan Produk Skalar Antara V C Dengan Ini Sigma I Dari 1 Sampai Dengan Infinite V I U Lalu V J V V Dapatkan Ini Ya Kalau Kita Hitung Ini Tetap V J U Nah Ini Dikurangi Dengan Ini Bisa Masuk Sigma I Dari 1 Sampai Dengan Infinite Ya Ini Jadi Ini Keluar V I Lalu U Lalu Dikalikan Dengan V J Dot V I Ya Nah Karena V Vektor V1 V2 Dan Itu Merekaan Himpunan Yang Bentuk Himpunan Yang Ortonormal Maka Tentu Saja Ini Apa Namanya V J Dot V Ingat Ya Ini Sama Dengan Delta J I Ya Akibatnya Apa Akibatnya Bahwa Dot Produk Antara V J Dengan V Ya Itu Sama Dengan Apa Namanya Ini Tinggal Ganti Jadi Sekian Ini Diganti Dengan Delta J I Lalu Dijumlahkan Ke I Artinya Setiap I Diganti Dengan J Artinya Kita Dapatkan V J U Dikurangi Dengan V J Dot U Ya Ini Sama Dengan Nol Ya Artinya Apa Artinya Bahwa V Ya Itu Tegak Lurus Ya Terhadap Semua VI Karena J Jadi Diambil Untuk Setiap J Jadi Perkalian Ini Diambil Atau Ini 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 Tapi Ini Berlaku Untuk Setiap J Jadi Untuk Setiap J Jadi Jadi Ini VC Untuk Setiap C Ya Dari Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Nah Artinya Apa Artinya Kita Dapatkan Ya Himpunan Ini Ya Himpunan Yang kita Susun Dari W Lalu V V V V V V V V V Dan Seterusnya Itu Merupakan Merupakan Himpunan Ya Himpunan Ortonormal Ya Jadi Oke Mungkin dari sini Misalnya ya Kita bisa Kemudian Menyusun V Topi Itu Sebagai Apa Namanya V Dibagi Dengan Norm B Itu Ya Kita Susun Ya V Topi Itu Sebagai Apa Namanya Ini V Topi Sama Dengan V Norm V Artinya Vektor Satuan Nah Kemudian Itu Kita Masukkan Sini Maaf Ya Ini Tadi Harusnya Begitu Ya Sehingga Kita Dapatkan Himpunan Ini Nah Ini Merupakan Himpunan Yang Apa Namanya Ortonormal Ya Ortonormal Artinya Dari Andean Tadi Kita Dapatkan Bahwa Ada Suatu Himpunan Ortonormal Yang Memuat Himpunan Ini Tadi V1 V2 V3 Dan Seterusnya Merupakan Himpunan Himpunan Bebas Linier Yang Maksimal Bebas Linier Maksimal Ya Proposisi Terbukti Ya Nah Dengan Demikian Maka Karena Himpunan Bebas Linier Apa Himpunan Yang Ortonormal Yang Maksimal Itu Juga Merupakan Himpunan Bebas Linier Yang Maksimal Maka Kemudian Otomatis Suatu Himpunan Ortonormal Yang Maksimal Di dalam Suatu Ruang Hilbert Itu Merupakan Basis Di dalam Ruang Hilbert Itu Basis Infinite Di dalam Ruang Hilbert Itu Nah Basis itu Diasa disebut juga Sebagai Basis Yang Ortonormal Basis Infinite Yang Ortonormal Di dalam Ruang Hilbert Yang Berdimensi Infinite Itu Ya Oke Nah Kemudian Kita Akan Membahas Konsekuensi Dari Itu Semua Ya Kita Habis Balik Oke Apa Namanya Akibatnya Ya Jadi Akibatnya Ya Suatu Simpunan Ya Ur To Normal Yang Maksimal Ya Ortonormal Yang maksimal Dalam Suatu Ruang Hilbert Merupakan Apa Namanya Basis Merupakan Suatu Basis Ya Dalam Ruang Hilbert Itu Dan Disebut Suatu Basis Yang Ortonormal 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 Ya Nah Ceritanya Belum Selesai Sampai Disini Jadi Kemudian Yang Perlu Dibuktikan Adalah Keberadaan Basis Ortonormal Dalam Suatu Ruang Hilbert Nah Kabar Gembiranya Adalah Bahwa Di Setiap Ruang Hilbert Selalu Ditemukan Basis Yang Ortonormal Itu Kabar Gembiranya Sehingga Kemudian Kita Bisa Memanfaatkan Basis Yang Ortonormal Yang Kita Temukan Di Setiap Ruang Hilbert Untuk Pembahasan Selanjutnya Ya Good Nah Maka Kemudian Konsekuensi Dari Apa Namanya Basis Ini Misalnya Ya Kalau Kita Suatu Ruang Hilbert Dan Kemudian Kita Bisa Menyatakan Dan Kita Menemukan Basis Ortonormal Di Dalam Ruang Hilbert Itu Maka Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Apa Namanya Bahwa Setiap Anggota Ruang Hilbert Itu Bisa Ditulis Sebagai Deret Foye Ya Relatif Deret Basis Ortonormal Itu Ya Jadi Saya Tulisan Disini Ya Teorema 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 Misalkan Ini H Koma Plus Koma F Koma Ini Itu Suatu Ruang Hilbert Suatu Ruang Hilbert Ya Dan Apa Namanya Ini V1 V2 V3 Gitu ya Dan Selanjutnya Itu Suatu Basis Ortonormal Suatu Basis Ortonormal Di H Gitu ya Di H Ya Maka Ya Maka Untuk Setiap V Anggota H Ya Maka V Itu Maka Untuk Setiap V Anggota H V Itu Bisa Ditulis Sebagai Deret Foye Ini Sigma I Dari Satu Sampai Infinite Produk Skala Antara VI Dengan V Lalu Dikalikan Dengan VI Ya Atau Kemudian Kalau Ditulis Apa Namanya Lebih Jauh Ini Sama Dengan V1 Dikalikan V Dikalikan V1 Ditambah V2 Dikalikan V Dikalikan V2 Ya Ditambah V3 Dikalikan V Dikalikan V3 Dan Seterusnya Ya Nah Ini Yang Kemudian Deret Ini Disebut Sebagai Deret Ya Deret V Ya Relatif Terhadap Basis Ya Orto Normal Apa Namanya Ini V1 V2 V3 Ya Dan Seterusnya Ya Oke Tuh Nah Kita coba Buktikan Teorema ini Ya Jadi Sekali lagi Bahwa Kalau kita Di dalam ruang Hilbert itu Menemukan Suatu Basis Ortonormal Di sana Maka Maksudnya Vektor Di dalam ruang Hilbert itu Bisa dituliskan Sebagai Deret Vy Semacam Ini Bahwa Koeficien Kombinasi Linier Ya Penulisan V Atas Anggota-anggota Jumlahan Atau Kombinasi Linier Anggota-anggota Basis Itu Itu Dipulis Sebagai Hasil Kali Skalar Antara Anggota-anggota Basis Itu Dengan Vektor V Yang Akan Ditulis Sebagai Pengurian Semacam Itu Oke Kita Balik Dulu Oh Maaf Harus Di Hapus Dulu Ya Kita Buktikan Terima Itu Ya Bukti Ya Pertama Karena V1 V2 V3 Dan Sosnya Merupakan Suatu Basis Ya Merupakan Suatu Basis Ya Suatu Basis Ortonormal Ya Ortonormal Bagi H Itu Ya Maka Tentu Saja Apa Namanya Untuk Setiap V Anggota H V Itu Bisa Dituliskan Seperti Ini Jadi V Itu Sama Dengan Sigma I Ya Dari Satu Sama Dengan Infinite Ya Alpha I VI Ya Secara Tunggal Secara Tunggal Secara Tunggal Nah Kemudian Kalau Apa Namanya Kedua ruas Persamaan Itu Saya Ambil Dot Product Ya Dengan Ini Jadi Ambil Skalar Product Atau Produk Skalar Ya Kalau kita Bahas Indusnya Produk Skalar Sebentar Ambil Produk Skalar Kedua Ruas Kedua Apa Namanya Ruas Dengan Ini VC Ya C Sembarang Jadi Satu Dua Tiga Dan Selepas Maka Didapat Ya Maka Didapat Ini Jadi VC Dengan Ini Tadi Jadi V Itu Akan Sama Dengan VC Dengan Sigma I Dari Satu Sama Dengan N Infinite Ya Kemudian Disini Ada Apa Namanya Alpha I VI Jadi VI Ya Oke Seperti yang Sudah-sudah Maka Ini Kemudian Bisa Dikeluarkan Sigma Ya Sigma I Dari Satu Sampai Infinite Lalu V V V V V V V V V Nah Tentu Saja Apa Namanya Ini Sama Dengan Sigma I Ya Dari Satu Sampai Infinite Alpha I Keluar Alpha I Produk Selar Antara V V V V I Ya Kita Tentu semua Karena V1 V2 Dan Sebenarnya Itu Ortonormal Maka Ini Mestinya Sekian Ini Akan Sama Dengan Delta J I Jadi 0 Kalau J Lain Dari I 1 Kalau I Sama Dengan J Ini Suku Suku Ini Apa Namanya Yang Tidak Lenyap Hanya Ketika Itu Sama Dengan J Artinya Apa Artinya Mestinya Ini Semua Dijumlahkan Terhadap I Maka Tinggal Satu Y Alfa J Ya Alfa J Jadi Karena Alfa V J Dikalikan V J Jadi V J Dikalikan V J Nah Ini Sama Dengan Satu Ya Tadi Karena Ini Delta J Jadi Ini Sama Dengan Alpha J Nah Dengan Demian Kita Dapatkan Alfa J Seperti Ini Lalu Kita Katakan Bahwa V Itu Bisa Tulis Sebagai Sigma I Dari 1 Sampai Dengan Infinite Alpha J Bisa Diganti Sekarang Jadi Alpha I Artinya Kalau Kalau Dibuk Itu Maka Otomatis Alpha I Itu Sama Dengan Produk Sekarang Antara VI Dengan V Gitu Ya Untuk Semua I Jadi Saya Hapus Dulu Semua I Nah Dari Sini Akibatnya Bahwa V Itu Bisa Dinyatakan Sebagai Sigma I Dari 1 Sampai Dengan Infinite VI V V Lalu Dingalikan VI Nah Ini Deret Voye Yang Kita Ungkapkan Di dalam Teorema Tadi Jadi Artinya Bahwa Setiap Vektor Di dalam Ruang Hilbert Itu Bisa Dituliskan Sebagai Deret Voye Relatif Terhadap Basis Ortonormal Yang Kita Pilih Di Sana Ya Oke Konsekuensi Ya Dari Apa Namanya Teorema Ini Diantaranya Adalah Apa Namanya Adanya Identitas Atau Kesamaan Parsval Jadi Kalau Anda Ingat Kembali Apa Namanya Transformas Sorry Teorema Pythagoras Teorema Pythagoras Maka Dari Sana Ya Dari Ya Teorema Teorema Pythagoras Dan Teorema terakhir Teorema Terakhir Tadi Terakhir Didapat Apa Namanya Kesamaan Ini Jadi Bahwa Apa Namanya Panjang V V Ya Itu Dikuadratkan Itu akan Sama Dengan Sigma I Dari Satu Sampai Dengan Infinite Modulus Dari Produk Selar Antara VI Dengan Apa Namanya V Lalu Dikuadratkan Jadi Suku Kedua Di Dalam Teorema Pythagoras Itu Lenyap Ya Karena Pelakunya Apa Namanya Deret Foy Itu Ya Maka Suku Kedua Apa Namanya Di Dalam Teorema Pythagoras Yang Sudah Kita Bicarkan Itu Lenyap Ya Sehingga Tinggal Suku Pertamanya Nah Ini Sebagai Identitas Pars Pertamanya Ya Oke Ya Ini Konsergesi Dari Terima Tadi Yang Penting Disini Adalah Bahwa Di Dalam Setiap Ruang Gilbert Ya Ketika Kita Menemukan Disana Suatu Basis Ortonormal Maka Setiap Vektor Kemudian Bisa Dituliskan Sebagai Deret Foy Dan Panjang Vektor Dikuadratkan Ya Itu Apa Namanya Memiliki Ungkapan Ya Sebagai Identitas Parsifal Itu Nah Sekali lagi Bahwa Kabar Gemidanya Di setiap Ruang Hilbert Ditemukan Basis Ortonormal Itu Diperoleh Dengan Apa Namanya Bukti Inkonstruktif Ya Jadi dengan Menggunakan Apa Namanya Lemacorn Dan Yang Menyangkut Apa Namanya Keberadaan Nilai Maksimal Peradaan Peradaan Anggota Maksimal Yang Berdasarkan Apa Namanya Partial Ordering Tidak Saya Bahas Disini Yang penting Adalah Bahwa Di setiap Ruang Hilbert Itu Ditemukan Basis Ortonormal Oke Sampai Disini Saya rasa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh